Sederhana dan tekun, ini tergambar dari seorang pemuda bernama Muhammad Surohman. Bersama rekan sejawatnya, dirinya mulai merintis usaha pembuatan suvenir berornemen Lampung dengan memanfaatkan limbah kayu bekas. Berbekal ilmu yang didapatkan dari bangku SMK, pemuda yang tinggal di Gunung Camang, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung ini memanfaatkan pekarang rumahnya menjadi lapak usaha pembuatan suvenir yang ia namai Sahabat Kayu. Di tempat ini dirinya mampu memanfaatkan limbah kayu menjadi suvenir berupa gantungan kunci berbentuk sigar, kapal, dan ukiran khas Lampung lainnya. Tak hanya suvenir, di tangan pemuda ini limbah kayu bekas juga mampu dikreasikan menjadi hiasan dinding, pinggai foto, kotak tisu, dan pelakat dengan ornamen khas Lampung. Kalau untuk pusuk souvenir yang dengungan kunci, itu kami manfaatkan dari limbah kayu, dari limbah panggong, kami tampung di sini, lalu kami proses hingga menjadi bagus dan kami cetak. Dan kalau untuk yang ukuran sedikit lebih besar, kami membeli itu dari kayu bayu, dari kayu mahoni, atau jadi Belanda juga. Kerajinan kayu berornamen khas Lampung ini biasa ia dipasarkan melalui akun sosial media dan dijual dengan kisaran harga 300 hingga 1,5 juta rupiah tergantung dari jenis dan kerumitan pembuatannya. Kreativitas Surahman membangun usaha kerajinan kayu sejak 2016 silam ini mampu menjadi ladang penghasilan tetap bagi dirinya dan membantu ekonomi orang tua. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung